Nah, apikasi yang dinamis-dinamis perawatan seluruh data-nya bisa kita ubah, kita baca, kita update, kita edit, kita delete, dan sebagainya. Kita harus membuat database design-nya. Nanti tabelnya apa saja, di dalam tabel itu isinya apa saja. Jadi data database itu adalah kompulat tabel. Oke, kompulat tabel yang berisi data. Seperti itu. Kemudian setelah dikronom, kita tahu bisa dikronomnya si salam penggunaannya apa, kebutuhannya apa. Kemudian kita sudah membuat perancangan, perancangan aplikasinya nanti seperti apa, apa, kemudiannya si prosesnya, dia bisa ngapain aja, itu disisal analis. Kemudian dalam database design, kita merasakan basisnya tanya. Kita mau pakai apa, mau pakai meskir, atau mau pakai postre, atau mau pakai orang itu, dan sebagainya. Itu ada di database design. Nah, setelah itu baru kita masuk ke research and research experience design. Jadi dalam membuat operasi, kita juga harus bisa design, ambil operasinya. UI dan UX design, itu kita menggunakan kornama musical, kemudian ritman. Mungkin ada yang kornak menggunakan, ada yang kornak, mungkin coba-coba desain aplikasi, kornak. Oke. Oke. Musical, komodial. Lalu kalau sudah selesai, sudah selesai. Mungkin aplikasinya sudah selesai, lalu kita coba-coba desain itu. Jadi dari design itu, kita transformasi ke kornak. Menggunakan HTML CSS. saya jadi kita bisa buat satu website atau jangka script nanti kita kalau kita menangkap di program ini berarti kita menyebutkan aplikasi kita supaya bisa diakses oleh seluruh selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Kita lihat ini ya, Figma.com Figma.com Tapi lain seperti itu Figma adalah tools untuk membuat desain atau membuat user interface untuk membuat user experience Figma F-I-G-M-A Figma.com 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 Nah kalau sudah kita coba lihat contohnya dulu ya kita lihat contoh nah ini ada ada landing page atau website atau official website official websitenya project kata-kata di Indonesia tampilannya seperti ini Nah yang dimaksud di story interface itu adalah apa-apa element 14 aplikasi 14 aplikasi 14 aplikasi 14 aplikasi 14 aplikasi ühren 15 kulit 19 31 32 32 34 34 33 Ini adalah User Interface A, A, K Jadi, User itu seperti template Apa namanya User Interface-nya seperti ini Kemudian file-nya seperti ini Kemudian ada white space-nya Desain-nya seperti ini Kemudian User Experience adalah Ketika kotaknya Aplirasi Atau lalu punya aplirasi Jadi misalkan Ketika kita melihat ini ya Ini ada Beberapa penerbangan seperti ini Keputnya kita klik Dia mau Keputnya ketika klik Jadi Pengguna 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 aplikasi Itu Enak Lalu punya aplikasi Itu bisa Kita rasakan Nyaman Karena Itu bisa Experience Tapi kalau Penggunaan form Penggunaan warna Pemikunaan Atau lalu punya Gua Bagian Nah, itu bisa interface. Nah, kemudian ini Kita scroll, kemudian disini ada Konex ke samping Kemudian kita scrolling lagi Nah, disini adalah Google Istilahnya Google Nah, ini contoh Kemudian ketika kita scrolling Si nambar Jadi bisa juga Bisa juga di Makan Ketika kita scrolling Ya, posisinya fix Jadi dia ikut selalu muncul Begitu Terus dikeluarkan Pemudian yang disini Berarti yang berapa putih Dia ganti Pemudian yang dikeluarkan Berlanggan dengan Berlanggan dengan Dapat 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 Sudah Dapat 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 Sekarang Dapat 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 Rupanya bisa di-SS Pertama cari ide dulu Misalkan kalian ingin buat Website Tentang dasar Pengukuran Misalkan Buat satu website Buat perusahaan Kita bisa nih Kita bisa buat Beta Kita bisa buat Beta 3D Nah itu kan Rupanya perusahaan kalian Dan bisa promosi Maka kalian harus buat Apa? Apa? Ini Oke Tentang dasar Tentang dasar Ada pertanyaan Atau ada yang ingin Maka Tentang dasar Seperti apa Tentang dasar Tentang dasar Tentang dasar Tentang dasar Tentang dasar Cari ide dulu Ya cari itu ya Terserah Terserah kalian Idenya Terserah kalian Mau Terlalu Dan Pasar showcase istors Mungkin anak ada ide Mungkin buka jasa laundry Silahkan Ini 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 Ada ide Ada ide Silahkan Silahkan Belajar 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 Aku lagi Belajar Sayangku Mau aja Kesini Yaudah Bentar Berjalan Bersambung 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 Terima kasih. 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 aku ceket lima aku ceket songo aku ceket songo aku ngerti kan ini berapa? 55 aku ceket songo aku ceket songo aku ngomongin 55 aku ceket 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 Terima kasih. 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 Kemudian kalian klik Kemudian kalian grab Nah kemudian kalian lanjut Dia punya menu Menunya ini apa saja Nah ini kalian buat Jadi setelah kalian Lewakan logo gojek ini Tapi posisi logo gojek ini Dia harus di tengah-tengahnya Tengah vertical ya Tengah vertical dari Nambah Supaya dia di tengah Maka caranya dalam kita klik Logonya Kemudian kita klik shift Kemudian klik si Nahbar Jadi kita klik Ini misalkan posisinya disini ya Posisinya misalkan disini Kita klik logonya Kemudian kita tekan shift Kemudian klik Nahbarnya Kemudian Di sebelah kanan Itu ada Align vertical center Di sebelah kanan Ini ya Kalian tinggal klik Nah Dia otomatis akan di Tengah Ini sampai Setelah Setelah itu Setelah itu Setelah itu Setelah itu Setelah itu Sudah Sudah sampai Sini Oke Sekarang kita Buat menu Kita buat Menunya Kita pakai text Dan di sini ada text Dan di sini ada text di atas Di atas bagian atas Dan ada Rukung Tid Text Kita klik Kemudian kita Klik di samping kanan Go check Kemudian Kemudian Kalian ketikkan Menunya Untuk pengaturan Port Slides Port Di sini ada Di sini Ini tinggal kalian Besarkan Misalkan 18 Seperti itu Ini sama Dia Sebuah elemen Juga Dia sama Dengan Globo Tadi Kalau Kalian ingin Kasih Diterima Port Kaliannya Sama Kalau kalian Klik Terus Sip Klik Biar Antarnya Kalau Lain Kerti Al Saya Di sini Kalian Klik Kemudian Nah Seperti itu Nah Kalau sudah Di tengah Seperti ini Tinggal Kalian Copy Terima kasih Terima kasih. 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 kemudian kita klik ini kemudian back to file kemudian kalian klik community sudah sudah dan di podcast kalian klik current topic Iconify kemudian kalian klik di tandanya strip 3 bagian kiri atas sudah terus back to file back to file sudah kan sampai di sini ya kan kemudian kalian klik community sudah ya kemudian kalian di sini di atas kalian klik Iconify Iconify sudah kemudian di enter Iconify 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 ketemu ya iconify kemudian enter 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 kemudian kalian klik ya kalau ini nah kemudian ini start jadi to Kalau sudah reinstall, kemudian kalian balik ke proyek kalian ya, di resep dokumen. Kalian klik, nah kalian balik ke tampilan ini, kemudian ini proyek kalian bisa kasih nama ya, tapi di sini untitled, tinggal kalian klik, kalian ganti. Bagian atas, detail bagian atas kalian klik, kemudian kalian nanti dengan kursi atau panggilan. Terima kasih. Kursi kotaknya, nah kemudian kalian ubah panggilannya. Nah seperti itu. Nah ini saya kasih sedikit segini grip, biar tidak terlalu kerang, tapi dia juga beda dengan nakturnya. Bisa deh. Oke. Nah, biar ada bedanya ya, warnanya ya. Nah ini sudah, oh iya, ini penggunaan pluginnya ya, jadi kan kalian butuh logo ini, logo bumi ini. Kemudian kalian panggil, jadi di sini ada foto, foto, kemudian kalian klik, selanjutnya. Kemudian kalian klik, selanjutnya. Kemudian kalian klik, selanjutnya. Kalian klik, selanjutnya. Kalian klik, selanjutnya. Kalian klik, selanjutnya. Kalau kalian klik, selanjutnya klik, selanjutnya. Ini ada Width sama Height, Width itu lebar, Height itu tinggi Kemudian yang sebelah kanan ini adalah rantai Kalau kalian klik rantainya maka dia akan otomatis persegi Jadi ukurannya akan sama Jadi kalian klik disini biar dia jadi terkunci Kemudian kalian ubah Height nya Misalkan 32px Tepuk kalian masukkan tingginya, saya akan aman Kalian sudah menguntik Kemudian yang terkunci Nah, sudah menguntik Ukurannya adalah 32px Kemudian kalian mengatakan di simpanan Bagaimana? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Oh salah itu yang di papan tulis yang salah maksudku NUP, NUP 5 sih, 5 saya cukup, penyempat 5 Langnya 5 Status tanah itu cuma saya di pekat sama tidak Saya di pekat itu 20 cukup Tidak apa-apa Oke Di sini random Terus Itu masih Inka Inka itu pasti Enggak mau Enggak mau repot ya Kenapa Itu gimana masa ini Oh Tapi mereka mau berserah Tidak Tidak Ini ori